Karena buat saya, jalan itu adalah kesejahteraan. Yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu sipot, pelabuhan, airport bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa bagaimana tidak makan aspal? Dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin disaing dengan negara-negara. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Jokowi dianggap memberi makan aspal? Ditulis oleh Adin di SeaWorld.com Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana, apapun, carihan, bena-bena, terus-terus akan saya kerjakan, terus-terus ini tidak akan kita rasakan langsung sekarang. Kalau fondasi ini tidak kita bangun, tidak mungkin kita bisa bersaing dengan negara-negara. Bukan kita masalah kompetisi. Ketika keadaan infrastruktur pada suatu negara lemah, maka itu berarti perekonomian di negara itu berarti berjalan secara tidak efisien. Besarnya biaya-biaya yang terbilang sangat tinggi bisa berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing dikarenakan biaya tersebut. Menurut data yang diterbitkan oleh sumber terpercaya dari total pengeluaran perusahaan di Indonesia, sekitar 17 persen diserap oleh biaya logistik. Padahal dalam ekonomi negara-negara tetangga, angka ini hanyalah di bawah sepuluhan persen yang seharusnya. Jadi bisa dibilang infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik investasi di negara Indonesia. Infrastruktur yang kualitasnya kurang baik juga bisa menyebabkan masalah yang lebih buruk lagi. Tak dapat dipungkiri juga, para investor harus mempertimbangkan kondisi negara Indonesia secara geografisnya. Dikarenakan negara Indonesia yang terletak pada garis katolik setiwa menjadi penyebab wilayahnya berada di area curah hujan tropis berat dan juga ditambah lokasi negara Indonesia terletak pada cincin api pasifik yang membuat negara Indonesia mudah dan rentan sekali dengan munculnya bencana alam. Hal tersebutlah yang dapat menjadi salah satu gangguan besar dalam arus barang dan jasanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah bercerita bagaimana pentingnya infrastruktur sebagai salah satu pendukung berkembangnya industri kreatif di Indonesia. Selain itu, penting pula untuk membangun sumber daya manusia yang mumpuni dalam mendukung terciptanya ekosistem industri kreatif yang baik. Karena dengan demikian, mimpi negara Indonesia untuk menjadi negara yang maju dalam ekonomi dapat terwujud. Pemerataan pembangunan merupakan sebuah langkah yang cukup besar untuk menuju pemerataan ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, sebuah daerah maupun negara bisa menghidupi dirinya sendiri. Setelah tercapainya infrastruktur yang baik, maka semua akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses ekonomi di dalamnya. Di masa pemerintahan, Presiden Jokowi infrastruktur mendapat super prioritas. Kini Indonesia telah memiliki jalan tol jauh lebih banyak dan panjang dibanding Presiden sebelumnya. Pembangunan bandara, daerah perbatasan menjadi lebih cantik, pelabuhan, waduk, bendungan besar, embung merupakan pembangunan serana yang mempunyai manfaat luar biasa bagi masyarakat. Masyarakat sangat menikmati manfaat dari pembangunan jalan tol. Jika sebelumnya ingin ke kota A memerlukan waktu 12 jam, kini perjalanan bisa dipangkas hanya dalam waktu 3 jam saja. Mantap betul. Tapi ternyata, pembangunan infrastruktur ini banyak yang protes lho. Presiden Jokowi mengaku pernah mendapat kritik soal rakyat tidak makan aspal. Kritik itu ia dapat saat pemerintah menggencarkan pembangunan infrastruktur. Jokowi mengaku mendapat kritik soal rakyat tidak makan aspal saat membangun jalan tol. Namun ia tetap berlanjut dengan rencana yang telah diperhitungkan. Ia meyakini infrastruktur adalah modal fundamental agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu pelabuhan, bandara, yang kita bangun banyak yang mempertanyakan. Untuk apa? Rakyat tidak makan aspal. Saya kira orang-orang yang memprotes pembangunan infrastruktur ini hanyalah orang-orang yang mempunyai kepentingan politik, alias orang yang berada di posisi oposisi dari pemerintahan Jokowi. Mereka seolah menganggap bahwa pembangunan jalan tol merupakan sesuatu yang salah. Padahal dia juga merasakan jalan tol tersebut mampu melancarkan mobilisasi. Untung saja Presiden Jokowi mempunyai visi ingin membangun peradaban Indonesia. Dengan pembangunan infrastruktur, ia percaya akan ada pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia. Mantan wali kota Solo itu juga sangat tahu apa yang paling diperlukan masyarakat, yaitu pemerataan infrastruktur. Karena selain bisa melancarkan mobilisasi, sekaligus akan menciptakan lapangan kerja. Infrastruktur adalah fondasi dalam pembangunan Indonesia. Pekerjaan membangun infrastruktur sudah mulai terlihat. Menurut Presiden Jokowi, pembangunan sudah meliputi 227.000 km jalan desa, 1,3 juta jembatan, 71.000 unit irigasi, 10.000 unit pasar, dan berbagai pencapaian lainnya. Pencapaian luar biasa bukan? Lalu siapakah orang yang bilang masyarakat dikasih makan aspal? Setelah ditelusuri, ternyata orang tersebut adalah Rahel Mariam. Politikus Gerindra Rahel Mariam menyendir gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi, tak dibarengi dengan kualitas hidup rakyat. Ia berkelakar seolah dengan kebijakannya itu, pemerintah ingin memberikan makan masyarakat miskin dengan semen, tol, dan aspal. Tapi kritik ini dilontarkan tahun 2018 silam. Sekarang kondisi politik sudah berbeda. Bahkan bos besar Rahel Mariam, Prabowo pun memuji kinerja Presiden Jokowi. Jadi kritik tersebut hanya karena kepentingan politik saja. Bagaimana menurut Anda?